Tablet memang tidak sekuat laptop, gadget ini hampir sama dengan smartphone namun datang dengan ukuran layar yang lebih lebar. Meskipun begitu, tablet tidak pernah kehilangan pesonannya. Tablet benar-benar merevolusi dunia bagaimana cara kita membaca buku, melakukan tugas komputasi ringan, menonton video hingga bermain game. Dan memasuki tahun 2023 ini, kami akan rekomendasikan beberapa daftar tablet murah terbaik yang bisa kalian pilih. Langsung saja simak berikut ulasannya. Huawei MatePad SE 10.4 merupakan sebuah tablet anyar yang memiliki desai simple dan minimalis. Secara umum bobot tablet ini tentu termasuk ringkas dan ringan, cocok sebagai daily driver memberikan kenyamanan pada setiap pengguna. Sesuai namanya, MatePad SE 10.4 memiliki layar dengan ukuran 10,4 inci 2K. Dengan layar berpanel 2K mata, setiap pengguna akan dimanjakan dengan konten yang jernih pada layar. Tidak hanya memiliki layar jempolan, kelancaran tablet satu ini untuk membuka banyak aplikasi berat juga telah terjamin. Pasalnya tablet ini mengusung chipset kencang Qualcomm Snapdragon 680. Huawei menyematkan single camera di sisi belakang dengan lensa 5MP, yang bisa digunakan untuk merekam video hingga FHD 1080p. Sedangkan di sisi depan, Huawei memberikan single selfie camera dengan lensa 2MP, yang mampu merekam video hingga HD 720p. Soal harga, tablet ini dibanderol Rp 2,5 jutaan untuk varian RAM 3x32GB, sementara untuk varian RAM 4x64GB-nya dibanderol Rp 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua ada Realme PED Mini. Untuk kalian yang terpentok dan namun ingin miliki tablet berkualitas, Realme PED Mini bisa kalian jadikan pilihan. Fitur dan spesifikasi, serta kenyamanan penggunaan yang ditawarkannya pun begitu menggiurkan. Di harganya yang murah tersebut, Anda sudah disuguhkan performa chipset Uniso T6-16, yang punya kluster inti Cortex-A75 berkekuatan 2GHz. Tidak heran, tablet ini pun cocok digunakan bermain game tanpa hambatan. Selain itu, bobotnya yang tak lebih dari 372 gram juga membuatnya mudah dioperasikan tanpa membuat tangan cepat lalah. Dengan bodi setipis 7,6 mm, tablet juga bisa dengan mudah diselipkan ke sela-sela buku dalam tas. Membuatnya cocok dimiliki kaum pelajar atau mahasiswa. Soal harga, untuk versi 4G RAM 3x32GB dibanderol dengan harga 2,6 jutaan. Dan untuk varian 4x64GB dibanderol mulai harga 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut ke daftar berikutnya, ada Samsung Type A8. Tablet ini merupakan pilihan yang baik jika kalian sedang mencari tablet di bawah 2 jutaan yang berkualitas. Meskipun ada sejumlah produk di segmen harga yang sama menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi. Namun produk dari brand ternama dunia ini lebih direkomendasikan. Tablet ini menampilkan layar TFT 8 inci dengan resolusi HD. Untuk bekerja di bagian dalamnya terdapat prosesor 4 inti yang mampu menyemburkan kecepatan hingga 2 GHz. Disandingkan dengan 62GB, tablet ini cukup bertenaga untuk menjalankan sejumlah tugas menengah dengan baik. Meski performanya tidak bisa dibilang wah, game berat semacam jensin impact masih bisa dimainkan dalam pengaturan. Wawas 60 dan game. Popular Mobile Legends bisa berjalan dengan lancar di ultra 60 fps. Salah satu keunggulan dari shopping mode Samsung Galaxy Tab A8.0. Adalah baterainya yang berkapasitas cukup besar, serta memiliki tingkat konsumsi daya yang awet. Sorotan lainnya termasuk kamera utama dengan kemampuan yang layak serta mendukung perluasan memori eksternal hingga 512GB. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai harga 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang keempat, ada Nokia Take 21. Tablet ini mengusung layar 10 inci dengan ketebalan 7,5mm dengan bobot kisaran 460 gram. Layarnya sendiri gunakan panel IPS 2K dengan refresh rate standar. Namun setidaknya ada 2 poin baru yang membuat layar Nokia T21 jadi jauh lebih spesial. Salah satunya adalah sertifikasi Wide Fine L1 yang tak dimiliki generasi sebelumnya. Untuk dapur pacunya, ia jalankan chipset Uniso Tiger T612. Layar Nokia T21 kini juga bisa dimanfaatkan sebagai layar sekunder ketika disambungkan ke perangkat Windows PC. Baterai berkapasitas 8200 mAh juga sudah mendukung fast charging 18 Watt. Diklaim akan tetap memiliki kapasitas 80% meski sudah diisi daya sebanyak 800 kali. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM 4GB dan 2 opsi media penyimpanan, 64GB dan 128GB. Beralih ke fotografinya, baik dari sisi depan maupun belakang. Smartphone ini memiliki kamera yang sama-sama mengadopsi sensor 8MP. Meski hanya bagian belakang saja yang mendukung autofocus. Untuk harganya sendiri, Nokia T21 ini dibanderol di kisaran harga 3,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi. Dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut daftar yang kelima, ada Redmi Pad. Dibanderol dengan harga 3 jutaan, pengguna dapat menikmati tablet dengan performa andal. Selain itu, Redmi Pad juga menawarkan visual berkelas yang cocok untuk dukung aktivitas pengguna. Bagian layar dengan dukungan resolusi sebesar 1200 x 2000 piksel. Dan refresh rate cukup tinggi di kelasnya yaitu 90Hz. Dengan refresh rate tersebut, kamu bisa menikmati scrolling layar secara lebih mulus. Selain itu, Redmi Pad memiliki layar IPS luas 10,61 inci untuk memaksimalkan bermain game maupun streaming film dengan layar luas. Lanjut ke spesifikasi Redmi Pad yang mengusung dapur pacu unggulan. Yaitu mediatak Helio G99 yang dilengkapi CPU hingga 2,2GHz. Dengan teknologi chipset unggulan, Redmi mengklaim bahwa kinerja tablet ini telah meningkat secara besar-besaran. Saat menonton video bermain game, bahkan menjelajahi web akan terasa lebih baik berkat prosesornya. Spesifikasi terakhir yang bisa dinikmati pengguna ada pada bagian baterai gadget. Dimana Redmi Pad dibekali baterai kapasitas besar 8.000 mAh. Yang disertai dengan dokumen fast charging 18W agar pengisian daya baterai lebih cepat. Soal harga, tablet yang satu ini dibanderol mulai harga 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita beralih ke daftar terakhir, ada OPPO Pad Air. Produk ini menjadi tablet perdana milik OPPO yang secara resmi meluncur di Indonesia. OPPO Pad Air merupakan perangkat yang masuk ke dalam deretan tablet kelas menengah atau mid-range. Tablet yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya ini dirilis pada 12 Desember 2022 lalu. Kebutuhan akan penggunaan perangkat yang intens menjadi hal yang ikut diperhatikan oleh OPPO. Oleh karena itu, brand ini menghadirkan produk tablet yang dibekali spesifikasi layar luas, namun nyaman untuk ditatap dalam waktu lama. OPPO Pad Air menggunakan layar 2K berukuran 10,36 inci dengan resolusi 2000 x 1200 piksel. Dan rasio screen tumpah di 835% untuk memberikan kualitas gambar sebeni kristal dan imersif. Dengan harga yang terjangkau tablet ini sudah ditenagai prosesor AutoCore Snapdragon 680 4G. Dengan fabrikasi 6nm yang diklaim memiliki performa tinggi dan hemat daya. Mengenai fitur kamera dan speaker yang dimiliki. Ia dibekali sistem single camera di bagian belakang dengan resolusi lensa 8MP. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 5MP. Harganya sendiri dibanderol mulai 4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itulah jajaran rekomendasi tablet terbaik dengan harga terjangkau di awal tahun 2023 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!